Informasi selanjutnya saudara, tim Polres Jambi menyebut RW meninggal dunia di kamar indikosnya diduga karena pempunuhan. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban bercerita kepada ibu angkatnya bahwa ada pihak yang mengancam dirinya. Tim Polres Jambi terus mengumpulkan bukti dan memeriksa 12 saksi terkait kasus kematian RW. Perempuan yang ditemukan meninggal dunia di kamar indikos. Dari hasil penyelidikan, ditemukan sejumlah barang pribadi milik korban yang hilang. Salah satunya adalah tabungan dan perhiasan. Polisi menyebut korban RW diduga meninggal karena pembunuhan. Untuk ada 12 saksi, untuk barang bukti, untuk sementara ini masih kita kumpulkan. Kalau untuk barang-barang korban yang hilang, uang tabungan sudah itu kalung, mungkin yang lain-lain yang belum kita ketahui, makanya kita ulang lagi ke TKP. Kalau untuk sementara ini, pembunuhan. Cinesa RW dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi. Hasil otopsi nantinya digunakan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Saya yang nanya, Resi kapan mau baliknya ke kampung? Dia enggak nanya, langsung mati aja HPnya udah. Nah, keesokan harinya, ya dapat kabar, Resi telah dia ada begitu. Rencana ya hari ini juga mau dibawa, ya kita datang dari banteri ke sini, mau ngambil di jenajah. Nunggu hasil otopsi dulu, nanti kita pulang. Kematian RW meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Korban bercerita kepada ibu angkatnya, menyebut bahwa ada pihak yang mengancamnya. Karena takut, korban membatalkan kunjungan ke rumah karena kedatangan tamu sehari sebelum meninggal dunia. Ya kan awalnya dia tempatnya curhat dengan saya, tapi cerita, telepon, dan tante kata dia, kan, Resti ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti. Jadi aku bilang, itu tuh satu minggu yang lalu, aku bilang lah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang Resti udah nggak nyaman lagi, di kosan itu pindah aja, aku bilang kan. Atau ke rumah tante aja, aku bilang. Nggak lah, Resti nggak merasa bersalah, jadi Resti nggak takut. Jadi saya komunikasi dengan dia terakhir, jam 10 malam sebelum kejadian. Penemuan jenazah berawal saat ponsel RW tidak aktif saat dihubungi berulang kali. Teman korban langsung menuju rumah Indekos RW. Setelah pintu terbuka, tubuh korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat di dalam lemari kamar Indekosnya. Tim Liputan Kompas TV Jambi